Seluas 3.500 hektare lahan pertanian di Kalimantan Selatan diserang Hamatungro. Akibatnya hasil pertanian menurun 30 persen. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga beras. Di sisi lain juga telah terjadi kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok karena kenaikan harga BBM. Hal ini pun menyita perhatian dari Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan. Komisi 2 pun langsung bergerak cepat mengumpulkan SKPD terkait untuk sesegeranya membuat draft intruksi gubernur. Intruksi gubernur lainnya berisi tentang izin bagi petani untuk bisa membakar lahan pertanian yang diserang Hamatungro. Pasalnya jika tidak dibakar dan hanya diberi obat hama, hasilnya disenyalir tidak maksimal. Sedangkan jika pembakaran lahan dilakukan, maka akan bertentangan dengan perda pengendalian kebakaran lahan atau hutan. Oleh karena, intruksi gubernur diharapkan segera diturunkan mengatasi permasalahan ini. Nah inilah yang kita carikan tadi solusinya, sehingga kami berkesepakat bahwa rapat tadi di komisi 2 dan kawan-kawan di eksekutif, memutuskan bahwa kita menurunkan in-group. Nah in-group ini nanti berproses di Birohukum. Nanti disampaikan ulang lagi mungkin dalam kolomang-manggilan ini bisa selesai, draftnya kita bahas. Kita bahas apakah bisa sudah maaf kemudir, kepentingan-kepentingan daripada masyarakat petani kita. Karena kalau ini tidak diatur, pembakaran lahan sepertanian ini tujuannya memang untuk membahasmi Tungro, tetapi tidak dilindungi dengan aturan, nanti malah ditangkap sama yang berwajib. Tadi disebutkan 3.500 hektare bahkan mungkin bisa jadi kalau misalnya ini wabahnya semakin tidak terkendali, ini bisa semakin luas. Tetapi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas pertanian sudah melakukan pencegahan-pencegahan melalui penyemprotan. Dan obatnya pun gratis. Kalau di pasaran saya memang tahu kalau regen itu sekitar harga 15.000 itu cuma buat kecil berapa mil gitu loh. Tetapi ini tidak begitu saja membahasmi penyakit Tungro, ini harus dilakukan pembakaran, karena dengan dibakar dia mati gitu loh. Dewan sendiri rencana akan merevisi perda tentang pengendalian kebakaran lahan atau hutan, karena sudah dikeluarkan cukup lama sejak tahun 2008. Revisi diharapkan berpihak kepada para petani yakni izin membakar lahan secara khusus mengingat serangan hama Tungro terjadi setiap tahunnya.